Hai semua, balik lagi selesai di Tomteh kali ini akan mengupdate seputar cryptocurrency dan akan bahas coin atau token XRP nah disini kita lihat untuk market saat ini fear and indexnya itu di 11 point atau di extreme fear itu ada naik sekitar 2 point dari kemarin dan disini kita bisa kita lihat untuk bitcoin sendiri di 20.477 dengan penurunan sekitar 3.41% nah disini juga ada Shiba Inu ini kemarin tadi ya tadi itu sekitar 20-an persen sih tadi ada naiknya dan sekarang udah turun lagi koreksi sekitar 12 dan sekarang kenaikannya sampai di 12,92% nah sekitarnya disini untuk bitcoin dominansnya itu turun ya kemarin itu sempat menyentuh 44 sebelum crash dan sekarang bitcoin itu di bitcoin dominans itu di 43,3% tentunya bagus juga sih walaupun kita berharap ke 42 atau 40-an lah gitu untuk 40 gitu ya untuk bitcoin dominans agar bitcoin ini bisa terbang semua seperti itu nah kita lihat disini untuk bitcoin ini sendiri di trading chart jadi planningnya sama sih seperti yang saya share-share di video saya sebelumnya itu kan sudah menyentuh di harga di 20.000 ya waktu saya buat pada video sebelumnya itu saya sudah antisipasi gitu sudah sharing juga kepada teman-teman semua namun disini sudah menyentuh bahkan kemarin itu sudah menyentuh 17.000 dan mungkin nanti bitcoin ini sendiri bisa naik ke sini dulu sekitaran bisa saja sih di sekitaran sini di 27-28 ya di 27-28 setelah itu dia akan mungkin akan dibanting lagi sih gitu mungkin sampai disini di 12.000-an gitu bisa saja gitu namun jika dia break dari garis trendrun ini ya ada kemungkinan dia bakal naik lagi nih guys naik lagi atau dia akan nunjukin bullish lagi jadi kita tunggu aja nanti saya akan update untuk market kedepannya seperti apa seperti itu guys nah disini kita lihat pendiri Cardano Charles Hoskinson itu mengomentari kegugatan XRP menyebutnya peraturan melalui penegakan jadi disini sebenarnya di wawancara dengan BitBoy Crypto Hoskinson mengatakan regulator tidak boleh beroperasi berdasarkan kasus per kasus yang menurutnya membuat semua orang hidup dalam ketakutan ini hanya sebuah contoh dari apa yang terjadi ketika Anda melakukan regulasi melalui penegakan bukan legislasi Anda harus memiliki standar yang jelas dan dapat dimengerti dan harus ada proses yang jelas bagi orang-orang untuk mematuhi dan mematuhi standar tersebut misalnya dengan penjualan kerumunan Ethereum di Swiss kami baru saja bertanya kepada pemerintah Swiss dan setelah beberapa minggu tawar-menawar mereka memberitahu kami apa yang harus dilakukan dan kami memiliki sesuatu dan semuanya berakhir dan SEC ini cenderung tidak mengeluarkan surat larangan tindakan dengan cara yang berarti bagi industri jadi tidak ada cara yang baik untuk berinteraksi dengan berintegrasi dan jika tidak ada dan jika tidak ada itu orang memiliki penampilan yang berbeda dan ada pemenang dan pecundang dan terkadang orang lost dengan hal-hal gila jadi disini pendekatan SEC ini saat ini tidak kondusif untuk pertumbuhan industri di negara tersebut karena memang menghasil perusahaan crypto native untuk pindah ke tempat lain artinya mereka sering ini sih gak jelas gitu memberikan regulasi oleh SEC ini ke XRP namun ada kemungkinan bahwa XRP nanti suatu saat dia bakal pindah gitu jika memang tidak diakui di negara Amerika seperti itu guys nah ini ada ini ya tambahan informasi dimana komisaris SEC Amerika Serikat Hester Perce ini mengatakan dia tidak mendukung kriptodana talangan perusahaan dan perlu memikirkan hal-hal yang terjadi ya ini sih bukan berita yang baru lagi ya ini sebenarnya sudah berita lama gitu guys berikut berita sebelum-sebelumnya gitu guys nah jadi kita lihat disini ini kan kita lihat untuk kasus XRP ini kan pengacaranya ya gitu jadi bisa kita lihat ini adalah schedule atau z-wall nah disini kita kan sudah di bulan Juni ya jadi Juni ini sudah selesai Juni 10 dan kita kan menunggu itu ada mosi itu tanggal 12 Juli setelah itu ada di 9 Agustus dan 30 Agustus setelah itu disini juga ada di 13 September kemudian disini juga ada 18 Oktober 15 November dan kemudian disini terakhir 31 Maret 2023 ya ini saya gak tahu lagi dengan SEC dan XRP ini bagaimana namun walaupun dalam kasus gitu ya dalam kasus namun saya lihat disini di Ripple ini kan perusahaannya ya walaupun tokennya itu dinamakan XRP jadi disini mereka selalu update gitu update dari project mereka jadi bisa kita lihat disini mereka itu mengupdate gitu atau buat solusi untuk masa depan seperti ini guys nah ini dia mengatakan XRP Ledger memberikan solusi yang cepat murah dan berkelanjutan yang lebih baik untuk bisnis konsumen dan lingkungan ini salah satu update dari disini artikel ini kemudian disini tadi ada saya lupa nah ini jadi mereka disini kami berada di Toronto minggu ini untuk bertemu dengan talenta teknologi yang dapat membantu kami membangun solusi crypto dan blockchain generasi berikutnya mereka disini ada seperti apa ya satu event gitu event dan kita lihat disini mereka sering update sebenarnya jadi mereka ini lebih ke finansial sebenarnya untuk pembayaran nah jadi saya gak tau ini keputusan kalian seperti apa namun kalau saya pribadi jika memang invest dalam long term ya XRP ini bisa guys long termnya tapi jika mid term atau jangka pendek ya mungkin dipikir-pikir lagi situanya ini kan masih belum stabil banget namun bisa saja ini di 2024 bisa saja di next bullish gitu ya namun ya kita berharap sih ini ada pergakan XRP karena memang disini juga sudah walaupun belum menyentuh bottom disini ada dua bottom gitu nah ini dan bottom terakhir itu di 0 0,9 di 0,9 0,8 gitu 0,8 kemudian disini di itu lagi itu di 0,23 gitu 0,23 ya jadi kurang lebih yang saya share untuk kali ini seperti ini saja dan semoga video bermanfaat dan segini next time guys selamat menikmati